selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Gumilang Jalan-Jalan nah pada kesempatan ini Gumilang Jalan-Jalan akan membagikan salah satu tips atau trik saat pengambilan bagasi di terminal 3 bandar udara Soekarno-Hatta jadi teman-teman kan mungkin bingung ya kalau mau ngambil bagasi nanti gimana ini untuk khusus pemula yang baru naik pesawat tapi kalau yang untuk udah berkali-kali naik pesawat ini gampang saja ya menurut saya tapi kalau yang baru pertama itu pasti bingung karena bagasi kita itu tidak kita pegang terus karena setelah naik pesawat kan bagasi di store ke petugas bandara setelah itu kita naik pesawat dengan tidak membawa tas jadi nanti bagaimana caranya ikuti terus jalan-jalan kita hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman nah ini kita sudah berada di atas kota Padang, Sumatera Barat jadi penerbangan kita berangkat dari Bandar Udara Internasional Minangkabau menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten nah perjalanan yang kita tempuh dari kota Padang menuju Jakarta itu sekitar 1 jam 45 menit sekitar itu ya nah ini kita berjalan di atas awan awan kolonimbus ya ini namanya yang kutip-kutip besar itu itu sangat dihindari pesawat jadi kita terbang di atasnya kalau kita menabrak awan-awan itu seperti guncangan kalau kita naik mobil itu seperti guncangan-guncangan gitu ya jadi kita terbang di atasnya nah setelah kita ini kan masa pandemi setelah kita terbang itu nanti kita persiapkan IHAC itu di aplikasi peduli lindungi kita isi IHAC bisa kita isi di bandara nanti ya kalau kita tidak punya aplikasi peduli lindungi atau aplikasi sejenisnya yang mampu kita buka lewat HP jadi kita bisa manual pakai kertas nanti kita isi IHAC jadi kartu IHAC itu untuk mengisi dari mana kita terbang nomor penerbangan pesawat dan tujuan kita kemana RT berapa rumah siapa jadi itu nanti kita isi secara manual lewat kertas nah Alhamdulillah kita sudah mau mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten jadi kita akan mendarat di sini dan teman-teman lihat bagaimana saya mengambil bagasi yang ada di bawah pesawat ini jadi bagasi kita itu berada di bawah ini ya bawah pesawat nah ini sudah berhenti dan kita sudah dalam Bandara Internasional Minang Minang Kabul Soekarno-Hatta nah teman-teman bisa lihat itu pengambilan bagasi lurus pindah pesawat internasional juga lurus kalau belok kiri itu pindah pesawat domestik atau transit itu belok kiri nah kita pengambilan bagasi teman-teman selalu baca petunjuk-petunjuk ini ya jadi kita lurus ke sini pengambilan bagasi ke sini nah sebelum kita masuk ke area pengambilan bagasi disinilah tempat pengecekan EHAC yaitu di aplikasi peduli lindungi jadi yang sudah kita isi EHAC kita jadi diperiksa disini jika teman-teman tidak memiliki aplikasi itu gampang itu boleh diisi manual lewat kertas disini sudah disediakan oleh pihak bandara nah tapi saat kita pemeriksaan tidak boleh liput video ya nah setelah sampai kita selesai pengurusan EHAC kita sudah boleh masuk ke area pengambilan bagasi nah teman-teman perhatikan nih pengambilan bagasi ini kan banyak dari nomor 1 2 3 4 sampai 20 sekitar 20 lebih lah jadi teman-teman perhatikan tuh di layar itu ada jadi banyak tempat pengambilannya tuh tidak satu tempat jadi teman-teman kalau menunggu disini gak bakal ketemu kalau ini bukan pesawat yang kita naikin tadi nah di layar-layar ini diberi petunjuk pesawatnya apa penerbangannya nomor berapa jadi disini di layar ini dikasih tahu penerbangan dari padang nomor penerbangannya apa pesawatnya apa dikasih tahu umpamanya lion nah disini juga ada petunjuknya naik bus hotel bank ATM taksi layanan penitipan bagasi juga ada sini lengkap di bandara Soekarno-Hatta ini ya jadi intinya kita mengambil bagasi dulu nanti video selanjutnya kita bahas yang itu jadi bagasi saya belum ketemu saya akan nyari tadi penerbangannya dari padang jadi kita cari yang dari padang dengan menyocokkan nomor penerbangan karena setiap pesawat itu nomor penerbangannya beda-beda ya walaupun dari padang itu Garuda mungkin ada tiga terus lion ada empat penerbangan jadi yang kita cocokkan nomor penerbangan SJ302 atau GT304 seperti itulah nah ini penerbangan yang cocok dengan boarding pas saya dengan tulisan disini nah pasti bagasi saya ada disini jadi kita menunggu jadi jangan sampai salah nomor ya teman-teman nanti kalau salah nomor nanti akan lama menunggunya itu gak ketemu-ketemu bagasinya karena gak sesuai dengan nomornya jadi kita tunggu disini karena sudah sesuai nomor penerbangan dan yang di layar itu jadi kita tunggu nah disinilah keluar bagasi kita dari lambung pesawat itu keluar disini dikeluarin disini nah kita tunggu apa gunanya wrapping untuk seperti laban itu laban koper itu jadi agar koper-koper yang bagus ini tidak lecet ya apalagi barang-barang yang pecah tidak rekomendasi disini nah tuh lihat terimpit kan seandainya itu barang pecah udah pecah itu tadi jadi tidak rekomendasi barang pecah itu ditaruh di bagasi yang udah pecah biasanya ditanya sama petugas bandara kalau ada barang udah pecah itu biasanya tidak boleh disini atau ada perawatan khusus lah nah ini dia tuh kelihatan kan bagaimana cara bagasinya turun apalagi kalau dari turun dari pesawat dimasukin ke dalam mobil untuk mengakut kesini itu juga tidak pelan ya mengakutnya nah ini bagasi saya gumilang jalan-jalan sudah ketemu nah setelah ini setelah ketemu kita akan menuju bagaimana caranya kita keluar dari bandara ini kita menuju kemana ke hotel ke penginapan atau ke tempat saudara jadi kita kalau teman-teman mau naik taksi atau apa damri itu cukup di lantai satu ini tapi kalau teman-teman mau pindah ke terminal satu atau dua ini kan terminal tiga ini terminal terbaru Soekarno-Hatta jadi saya akan naik ke atas menggunakan lift ini kita akan naik shuttle bus nanti menggunakan bis untuk pindah terminal karena saya dari Jakarta ini saya akan menuju ke Surabaya dan saya harus pindah pesawat dan pindah terminal karena saya tidak beli tiketnya saya tidak satu tiket dua tiket jadi saya harus mencari terminal sendiri tapi kalau teman-teman beli tiketnya satu itu sudah ada yang nganterin busnya karena saya beli tiketnya terpisah jadi saya harus pindah ke terminal dua naik Lion Air ke Surabaya jadi saya harus naik ke atas di lantai tiga itu ada shuttle bus atau bus gratis untuk mengakut ke terminal tiga karena dari terminal dua ke terminal tiga itu sangat jauh tidak bisa jalan kaki dan tidak boleh jalan kaki harus naik bus kalau tidak taksi busnya disediakan disini nah ini sudah lantai paling atas ini lantai tiga bandar udara Soekarno Hatta Tangerang Banten nah ini keadaannya tapi teman-teman kalau melihat dalamnya itu ada di video sebelumnya bisa lihat di sebelah saya ini ada nanti kartu video atau teman-teman bisa klik link deskripsi di bawah itu bagaimana keadaan terminal keberangkatan bandar udara internasional Soekarno Hatta ini begitu mewah dan megahnya ini kita di luar nah di di lantai tiga ini ada jalan jalan layang di sebelahnya jadi ini jalannya ini terletak di atas nah disinilah tempat bus-bus mengangkut kita secara gratis untuk pindah ke terminal nah yang penting penjelasan saya tadi untuk menjelaskan bagaimana cara pengambilan bagasi sudah selesai tapi kalau teman-teman masih bingung bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya nanti pasti saya akan jawab sebisa saya ya oke terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua dan teman-teman yang ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat semoga perjalanannya lancar dan tidak ada kendala apapun ya saya doakan semoga teman-teman semua dimurahkan rezekinya untuk liburan dan keliling Indonesia bye-bye see you next